Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, para sukar HCI maupun para peserta. Ijinkan saya untuk menyampaikan sharing pengalaman terkait citasi dan data perusahaan sebagai bentuk penangkapan. Perkenalkan dulu saya Muhammad Azmi, saat ini menjabat sebagai EIC di UFASA-JURNAL di Universitas Muala Warman. Kalau teman-teman atau para bapak-ibu peserta mau kontak saya, silakan share nomor WA atau di Instagram juga ada. Kalau mau langsung ke link jurnalnya, siapa tahu ada yang ingin menjadi reviewer atau menjadi editor atau bahkan menjadi penautor atau penulis, silakan langsung ke link jurnal saya. Saya langsung saja, karena ini terkait akreditasi ya, jadi saya akan mulai dengan satu pertanyaan yang pertama yaitu mengapa menjadi hal yang sangat penting. Pertama, citasi dan penulisan daftar perusahaan itu menjadi bagian dari unsur penulai akreditasi. Jadi, Bapak-Ibu bisa lihat di penilaian ini, jadi ada beberapa kata kunci sebenarnya ya, saya lihat ada tiga. Pertama, mengutipnya itu baku, konsisten dan menggunakan aplikasi. Nanti akan saya jabarkan satu pertanyaan. Nah, untuk pengacuan aja nilainya itu ada satu ya, kalau dia mengutipnya dengan benar, dengan baku, konsisten dan menggunakan aplikasi. Kemudian itu membuat daftar perusahaan juga nilainya dua ini lumayan ya, satu dan dua ini lumayan penilaian. Skor di akreditasi. Ya, eman-eman kan kalau misalkan kita mau cinta dua, misalkan itu sudah 69,2 misalnya, 69,9 kurang 0,1 misalkan. Nggak sayang, padahal ini bisa dimaksimalkan. Padahal, ya nggak terlalu berat juga jika menggunakan, ya kita menerapkan baku, konsisten dan aplikasi. Nah, ada tiga kata kunci yang saya sebutkan tadi, yaitu baku, konsisten dan aplikasinya harus tersandar. Oke, kita akan bahas dulu baku. Apa itu baku di dalam penilaian aplikasi tadi. Baku yang dimaksud di sini adalah menggunakan pendamun atau kaedah yang telah ditentukan. Kita mungkin pernah dengar atau sering dengar ada yang namanya citation style. Jadi misalnya kayak APA ya, APA, kemudian ada Harvard, ada Van Hooper, dan lain-lain. Itu nanti diserahkan ke pengolah jurungnya. Terkadang itu citation style itu menyesuaikan dengan bijak ilmu masing-masing. Nah, itu kalau misalkan di tempat saya, di sosial itu misalkan ada yang pakai APA, misalkan ada juga yang pakai Harvard, misalkan kemudian di Nipa, ada yang lain-lainnya. Nah, itu nanti diserahkan ke pengolah jurnalnya. Lagi-lagi ini otoritasnya pengolah jurnal, jurnalnya pakai apa. Kalau saran saya sih, lebih baik lihat dulu jurnal yang sudah mungkin Cinta 2 atau mungkin jurnal internasional. Sesuai bidang ilmunya itu, dia menggunakan citation style apa. Nah, kita nanti baru ngikut punya mereka, citation style-nya. Nah, untuk apa saja yang harus ada di dalam citation style, itu biasanya ada ya. Wajib ada itu nama penulis, kemudian tahunnya, judul artikelnya, tenor bid-nya, kemudian tempat tenbit, kalau di jurnal, nama jurnalnya, kolom berapa, nomor berapa, dan halaman berapa. Nah, minimal semua hal ini, kalau di jurnal, itu jelas. Jelas, jelas artikel itu mengunculp kemana. Kemudian, konsisten. Maksud konsisten itu adalah, kita menggunakan citation style-nya itu ya sama secara terus-menerus. Kalau kita tentukan misalkan APA, dari awal ya, sampai nanti tahun-tahun ke depan ya pakai APA terus. Nah, jangan sampai tidak konsisten, misalnya 2019 pakai APA, kemudian 2021 pakai APA, 2021 pakai APA, misalnya. Ini kan tidak konsisten. Nah, yang dimaksudnya konsisten itu adalah, ya kalau kita sudah tentukan citation style-nya itu A, ya sudah, teman-teman ke depan kita akan gunakan A itu. Jadi, lagi-lagi sesuaikan dengan kebutuhan dan daya selingkungnya ya, daya selingkung jurnal masing-masing. Kemudian, menggunakan aplikasi pengutipan sekantar. Nah, kalau secara umum, aplikasi itu biasanya, mungkin Bapak-Ibu, teman-teman itu sudah banyak juga yang tahu ya. Jadi, aplikasi Mendele, misalkan Mendele Reference Manager misalnya, seringkali digunakan oleh teman-teman di teman-teman di teman-teman di jurnal Indonesia. Ada juga mungkin yang, aplikasi yang lain mungkin ya, yang mungkin nanti biasanya itu menyesuaikan dengan ilmu masing-masing. Karena di jurnal internasional, misalkan ada juga yang menyerapkan pakai aplikasi yang lain, misalkan aplikasi perusahaannya sendiri, misalkan ya. Kalau Mendele kan dia ikut dengan resepier, misalkan ya. Jadi, kebanyakan kalau di Skopus itu dia menggunakan Mendele Reference Manager. Apa dampaknya jika tidak dilakukan? Nah, ini mungkin pertanyaan yang kedua yang perlu kita jawab. Dampaknya adalah, pertama, karena tadi sudah membahas tentang unsur penelit aktivitasi, otomatis jika kita salah menggunakan putipan, kemudian ternyata daftar perusahaannya juga tidak sesuai dengan kaedah situation style-nya, maka itu nanti poin citasi dan daftar perusahaannya juga akan kembali. Kemudian yang kedua, jika tidak dilakukan, kehilangan kesempatan untuk menaikkan citasi penulis di jurnal. Kenapa? Karena sekarang itu serba online ya. Nah, di dalam artikel itu kan di dalam jurnal itu ada yang namanya metadata. Kalau metadata-nya tidak matching, tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan, misalkan di Google Scholar atau di Skopus, maka dia tidak akan otomatis mengutip misalkan gini, kesalahan satu huruf saja, nama misalkan ya, satu kesalahan misalkan nama. Biasanya di first name sama last name, misalkan saya, Muhammad Azmi, ditulisnya haruskan dibalik ya, Azmi, M titik, seperti itu ya. Nah, kalau seandainya kita mengutip, ya, kita mengutip, menulis di reka-pustaka itu, misalkan tidak ditulis seperti itu, misalkan Azmi, Muhammad. Nah, itu tidak akan terbaca sebagai kutipan. Sebelum deka-pustaka. Makanya Google Scholar saya, misalkan harusnya diterbaca, bertambah satu citasi, itu tidak akan dibaca. Jadi, jadi nol ya. Padahal orang itu mengutip, orang itu benar mengutip tulisan saya, tapi karena kesalahan tulisan deka-pustaka, maka akhirnya berdampak pada peningkatan citasinya. Nah, kemudian, kalau di jurnal seperti apa? Kalau di jurnal, misalkan, terkadang, autor itu, dia harusnya mengikuti yang ya, apa ya, autor guideline-nya ya, misalkan menggunakan style ini, di dalam jurnal ini. Tapi ternyata dia tidak menggunakan, dan itu ternyata lolos ya. Kita tidak sempat monitoring, maka nanti dampaknya adalah bisa jadi, dia mengutip salah satu artikel dalam jurnal kita, tapi karena salah penulisan deka-pustaka, akhirnya, ya harusnya itu bertambah satu, maka ini menjadi mal. Nah, itu juga kehilangan kesempatan untuk menaikkan citasi. Kemudian yang ketiga, nah, kalau misalkan, kan enak ya, kalau misalkan penulisan kutipannya bagus, deka-pustakanya itu juga bagus, dan bisa langsung dilacak, misalkan. Kalau ternyata kita sembarangan, ya ada yang menggunakan style ini, dalam artikel ini, diantar berikutnya dalam terbitan yang sama, beda lagi, nah itu berarti reputasi jurnal kita dipertaruhkan. Kenapa? Bisa jadi, nanti reputasi editor, ini siapa nih yang, editor-initi kan bisa aja melihat, ini siapa nih yang, kemarin mengedit, atau memperhatikan, atau yang bertanggung jawab terhadap artikel ini. Nah, itu nanti reputasi semua yang ada di dalam jurnal, itu dipertaruhkan. Bisa jadi reputasi editor, jadi dianggap tidak kompeten lah, istilahnya tidak kompeten, terkait pengelolaan jurnal. Kemudian yang terakhir, ini tadi, terkait pelagiasi ya, jadi kalau misalkan kutipannya itu benar, berarti nanti ketika Anda pengecekan pelagiasi, itu bisa dieksplotan, karena pengutipannya benar. Nah, kemudian bagaimana tata cara citasinya? Karena ini tugas saya adalah tentang peta cara citasi dan pengutipannya, nanti penulisan itu pesapa, nanti saya akan contohkan di menggunakan menjelanya. Mungkin ada slide-nya nanti ya, gak usah langsung praktek. Biasanya, kalau dia diputipan langsung di tulisannya, itu adalah menyebutkan identitas penulis dan pesan. Tapi terkadang ada juga yang misalkan pakai set not, itu tergantung ya, tergantung baya selingkungnya jurnal masing-masing. Jadi, kita tidak bisa juga harus A, harus B, gak? Itu tergantung pengelolannya seperti apa. Saran saya, gunakan saja contoh dari jurnal yang sudah sudah mapan ya, misalkan yang sudah berindeks focus dalam satu bidang bertemu. Kemudian penulisan data pusat. Nah, yang perlu diperhatikan, itu adalah style yang digunakan. Kalau kita sudah tertentukan style-nya A, maka penulisan data pusatnya juga harus A. Kemudian yang kedua adalah perhatikan detail metadata-nya. Karena kadang-kadang ada beberapa ketipan, misalkan, yang misalkan ketinggalan tahunnya, ketinggalan judulnya, misalnya, atau judulnya salah, satu huruf, atau satu kata, misalnya, itu juga akan berdampak pada citasinya. Nah, bagaimana mengatasi itu? Nah, gunakan reference manager. Kalau di sini, saya akan coba menggunakan Mandalay. Karena ini biasanya sudah semuanya digunakan dengan teman-teman. Jadi, banyak buah kemudahan yang dilakukan. Tapi kita tidak akan bahas di sini, karena itu akan terlalu panjang. Jadi, yang perlu teman-teman lakukan, itu Anda pastikan sudah menginstall Mandalay reference manager. Nanti ada di mana download-nya. Kemudian, kedua, menggunakan aplikasi pengangkatan. Misalkan, micro support, library office, dan lain-lain. Yang saya tahu baru support dua ini, tapi yang lainnya mungkin sudah support karena ini saya mengecek kemarin tahun 2018. Jadi, yang WPS, dan yang lain-lain sudah ada. Kemudian, yang ketiga, sudah mempunyai Mandalay dan login tiap aplikasi itu. Jadi, nanti Mandalay itu ada Mandalay desktop, ada Mandalay web, ada Mandalay site, nah, nanti kita berbeda. Kemudian, yang terakhir, adalah station plug-in-nya juga harus sudah terpasang di pengolah kartanya. Jadi, nanti ada integrasi antara yang sudah kita kumpulkan bahannya dengan yang sudah akan kita ketip dalam aplikasi pengangkatan. Nah, untuk mendownload, Bapak Ibu atau teman-teman bisa langsung ke Mandalay.com. Silahkan nanti ke Mandalay.com, nanti klik aja download di atas ini. Nanti akan menyelesaikan dengan operating system Bapak Ibu. Jadi, menggunakan Windows, dia akan otomatis di sini Windows, atau Linux, otomatis di sini Linux, yang merah ini, atau kalau Mac OS, dia akan di-instal seperti biasa. Kemudian, kalau belum punya akun, silakan bikin akun di sini. Atau langsung di merah ini. Nanti akan ditanyakan email-nya apa, password-nya seperti apa, gitu ya. Mungkin ada beberapa detail yang sebenarnya tidak terlalu ribet ya, detail Bapak Ibu yang diisi nanti. Kemudian, nah, jika belum sudah terinstall, tapi belum muncul di Word-nya, di Microsoft Word misalkan ya, itu langsung klik tools, buka Mandalay. Ini saya coba Mandalay desktop ya. Nah, ini Mandalay desktop, kemudian klik tools, baru klik install MS Word plugin. Nanti otomatis akan terinstall, atau terintegrasi dengan Microsoft Word. Nah, untuk memasukkan citasi, gampang ya. Jadi, pertama-tama Bapak Ibu, kumpulkan dulu ya. Nanti untuk tutorial yang lebih lengkapnya mungkin ada di, tahu saya ada di Mandalay Advisor Indonesia, dan mungkin di RJI juga. Ini cek aja di YouTube-YouTube RJI jalan-jalan. Atau mungkin nanti di YouTube saya juga ada. Silakan kalau mau lihat. Pertama, klik reference. Kalau sudah terinstall ya. Kemudian klik notification. Kemudian klik artikel apa yang mau kita, atau nama artikel, atau judul artikel, atau nama penulisnya. Yang mau kita kutip. Kemudian klik artikelnya, ini saya, baru klik OK. Nah, nanti akan masuk kutipannya. Kemudian, kalau mau daftar pustaka, tinggal insert bibliografi dia akan otomatis. Nah, ini contoh yang tadi ya. Kalau di klik OK, akan muncul seperti ini, nama, koma, tahun. Dan otomatis bibliografinya, atau daftar pustaka juga akan masuk. kemudahannya di Mandalay itu adalah kalau kita misalnya menghapus ini, menghapus satu daftar pustaka, atau menambahkan daftar pustaka, itu otomatis akan dia akan nambah secara otomatis, dan akan tersusun sesuai objek secara otomatis, sesuai dengan style yang digunakan. Seperti itu. Jadi, gampangnya itu bagi pengolah jurnal sebenarnya, dengan menggunakan aplikasi reference manager seperti ini, itu setidaknya, setidaknya, mengurangi waktu lah untuk mengecek. Mengecek, ini ada nggak sitasinya. Kadang-kadang kan ada yang, dia mengutip, tapi nggak ada daftar pustaka. Nah, itu kan merepotkan kita jadinya, karena kita harus mengecek satu-satu, ini mana artikelnya, mana yang, mungkin ada yang namanya sama misalkan, tapi ternyata nggak ada daftar pustaka. Nah, padahal, itu kan, padahal, kedisiplinan penulis, dalam mengutip, dan membuat daftar pustaka, itu salah satu penilaian kita, untuk meloloskan, apakah artikel ini layak untuk dipublikasikan. Saya rasa itu, saya kembalikan ke Mas Rejit. Terima kasih, Mas. Terima kasih.